Seorang pelajar SMA asal Bandung, Putri Gayatri, jadi delegasi pemuda Indonesia dalam konferensi tingkat tinggi PBB. Yang berikut laporan tim VOA Indonesia dari New York, Amerika Serikat. KTT pembangunan berkelanjutan di markas PBB New York, Amerika Serikat menghasilkan 17 tujuan yang akan dicapai dalam 15 tahun ke depan, termasuk mengakhiri kemiskinan di seluruh dunia, mencapai kesetaraan gender sejak pendidikan dasar dan pemberdayaan kaum perempuan. Salah satu tokoh perempuan yang hadir dalam pembukaan KTT adalah Malala Yosafzai, remaja asal Pakistan, yang pernah ditembak oleh Taliban karena mengkritisi sistem pendidikan di negaranya. Di antara para tokoh dunia yang hadir, Indonesia menampilkan siswi SMA asal Bandung, Putri Gayatri, yang menentang pernikahan anak di bawah umur dan memperjuangkan hak pendidikan anak yang putus sekolah akibat pernikahan dini. Bersama organisasi Save the Children, Putri menyuarakan pendapatnya agar pemerintah tetap memperhatikan masa depan anak-anak muda yang terpaksa menikah dini. Sudah menyampaikan aspirasi Putri dan teman-teman di Indonesia kepada para pemimpin, dan Putri harap semoga suara-suara anak-anak Indonesia itu bisa didengar dan bisa disampaikan. Jadi anak-anak itu bisa terus berpartisipasi aktif, bisa terlibat dalam menentukan suatu kebijakan. Putri dan Malala termasuk di antara 20 remaja berbagai negara yang dipilih mengikuti program delegasi anak yang diadakan Save the Children. Jadi ini bukan sekedar asal pilih, yang tiba-tiba dipilih untuk berangkat, Tapi ini adalah proses panjang, proses panjang bahwa Putri terlibat bersama kami, Save the Children, dan juga kegiatan yang dilakukan Putri itu berkelanjutan. Delegasi anak ini ikut hadir dalam rangkaian acara sidang umum PBB termasuk Ajang Global Citizen Festival, yang juga dihadiri sejumlah tokoh publik yang berperan aktif dalam dunia pendidikan, salah satunya ialah Salma Hayek, dari New York Tim Liputan VOA.